Peristiwa kebakaran terjadi di sebuah rumah permanen yang berada di Jalan Sabta Marga Kelurahan, Bukit Sangkal Kecamatan, Kalidoni, Palembang pada Rabu 14 Februari 2024, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Diketahui pemilik rumah bernama Robi yang saat kejadian sedang bertugas sebagai petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS-16. Petugas KPPS bersama warga yang berada lokasi sekitar pun ikut memadamkan apel dibantu lima unik pemadam kebakaran yang diturunkan. Edi Martin, Ketua KPPS di TPS 017 Bukit Sangkal Palembang mengatakan, saat dia sibuk menghitung surat suara, tiba-tiba warga sekitar berteriak minta tolong karena ada kebakaran di salah satu rumah warga. Mendengar jeritan para warga, dia bersama para petugas KPPS lainnya langsung menghentikan penghitungan suara dan langsung ke lokasi rumah yang terbakar. Ternyata rumah yang terbakar tersebut adalah milik Kosim, warga sekitar yang sedang berada di TPS 016 sebagai petugas KPPS. Saat rumahnya terbakar, Kosim sedang berada di TPS 016 untuk menghitung suara. Sedangkan di dalam rumahnya, hanya ada salah satu keluarga Kosim yang sudah lanjut usia. Dari informasi yang diperoleh Edi, kebakaran disebabkan oleh penghuni rumah yang sedang memasak namun entah kenapa apinya menyebar hingga membakar rumah dua tingkat tersebut. Tak lama setelah rumah terbakar, lima unit mobil pemadam kebakaran, Damkar, dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang Sumsel langsung terjun ke lokasi. Sekitar satu jam pemadaman, akhirnya si jago merah berhasil dipadamkan. Namun hampir seluruh isi rumah ludes terbakar, hingga atap di lantai dua juga sudah hangus di lalap api. Dari insiden ini, kerugian korban ditaksir hingga ratusan juta rupiah, namun tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka dalam insiden tersebut.